Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca tabel Z dan menggunakannya untuk menghitung peluang dari distribusi normal Tabel Z kita gunakan ketika kita akan mencari peluang dari distribusi normal Ketika kita mencari peluang dari sebuah variable acak yang berdistribusi normal Sebenarnya kita sedang mengukur luas area yang berada di bawah kurva seperti yang ada di sini Jadi peluang adalah luas di bawah kurva normal Sebagai contoh misalkan di sini saya mau mencari nilai peluang untuk nilai X yang berada di antara A dan B Ini sama saja dengan saya menghitung luas di bawah kurva normal dengan batas dari A sampai dengan B Nah, kemudian kita juga masih ingat di video sebelumnya bahwa bentuk dari distribusi bentuk kurva distribusi normal lonceng ini ini total luas di bawah kurvanya adalah 1 unit Sementara kurva lonceng ini bentuknya simetrik Dengan sumbu simetrinya adalah X sama dengan Mu Dengan demikian luas di sebelah kiri Mu totalnya adalah 0,5 Dan luas di sebelah kanan Mu totalnya 0,5 juga Sehingga total keseluruhan luas di bawah kurva Luas area di bawah kurva adalah 1 unit Oke, kita coba sekarang Oke, nomor 1 Andaikan X adalah variable acak Continue, berdistribusi normal Mu atau rata-ratanya 8 Standar deviasi 5 Kemudian kita diminta menentukan peluang ketika X kurang dari 8,6 Berarti kalau ini saya gambarkan distribusinya atau PDF-nya ya Oke, ini saya punya nilai Mu sama dengan 8 Oke, kurvanya seperti ini Kemudian yang diminta adalah nilai X 8,6 Yang diminta adalah peluang ketika X kurang dari 8,6 Berarti dari ujung sini sampai dengan batasnya 8,6 Oke, luas area yang diarsir Ya, untuk bisa menggunakan tabel Z Kita harus lakukan distribusi dulu untuk nilai X menjadi nilai Z Dengan rumus yang tadi ya, Z sama dengan X min Mu dikurangi sigma Sama dengan X-nya adalah 8,6 kurangi Mu-nya 8, sigma-nya 5 Kita dapatkan hasilnya 0,12 Sehingga karena ini kurva distribusi normal Kita transformasikan ke distribusi normal standar Mu-nya menjadi 0, dan X disini berubah menjadi nilai Z sama dengan 0,12 Kita mau mencari nilai peluang X kurang dari 8,6 Setelah ditransformasi, kita mau mencari peluang Z kurang dari 0,12 Untuk dapat menggunakan tabel distribusi Z yang ada di sebelah kanan layar Kita membutuhkan statement yang berbentuk Z kurang dari Jadi, untuk menggunakan tabel Z ini, statementnya harus Z kurang dari Karena ini sudah sesuai Z kurang dari, kita langsung cari angkanya 0,12 Jadi, yang ada di sebelah kiri ini adalah 1 digit di belakang 0,1 Kemudian kita butuh 0,12 Kita geser ke sini Jadi, nilainya adalah 0,5478 Jadi, ini adalah 0,5478 Next Untuk masalah yang sama Mu-nya 8 Mu-nya 8 disini Kemudian nilai X-nya juga sama 8,6 Tapi yang diminta adalah peluang X lebih dari 8,6 Berarti daerah ini yang diminta Luas daerah ini Oke, tadi kita sudah cari nilai Z-nya Ini adalah 0,12 Sehingga nilai peluangnya adalah X lebih dari 8,6 Setelah ditransformasikan menjadi peluang X lebih dari 0,1 Oh, sorry Setelah ditransformasi ini menjadi Z lebih dari 0,12 Ya, tadi kalau kita mau pakai tabel Z Bentuk statementnya harus Z kurang dari Sementara ini Z lebih dari Nah, jadi kita belum bisa langsung pakai Oleh karena itu, kita perlu sedikit mengakali Karena disini kita tahu Total Luas daerah di bawah kurva adalah 1 totalnya Jadi untuk mencari luas ini Bisa kita cari dengan cara 1 dikurangi luas yang tidak diarsir yang ini Dimana luas yang tidak diarsir nilainya adalah nilai peluang Z kurang dari 0,12 Jadi yang ini 1 kurangi peluang Z kurang dari 0,12 Nilai ini bisa kita peroleh dengan tabel Z Ya, tadi nilainya adalah 0,5478 Jadi luas area yang berwarna kuning ini adalah 0,4522 Oke, jadi saya ulang lagi Karena kita mau mencari daerah yang ini Luas yang ini Ini bisa kita bentuk menjadi 1 kurangi luas daerah yang tidak diarsir Dimana luas daerah yang tidak diarsir ini adalah nilai peluang ketika Z kurang dari 0,12 Oke lanjut Bagaimana kalau kita diminta mencari nilai peluang antara 2 nilai yang upper tail Maksudnya upper tail adalah nilai X-nya berada di antara Berada di sebelah kanan nilai mu Jadi kalau saya gambarkan Oke, ini mu-nya 8 Kemudian ada nilai X Berarti daerah yang diminta adalah yang ini ya X berada di antara 8 dan 8,6 Oke, kita mau Ini X yang pertama 8, ini X yang kedua Sekarang kita mau transformasikan ke dalam nilai Z Untuk X yang pertama Oke, Z sama dengan X min mu Dibagi standar Diviasi standar X-nya 8,6 Oh, sorry Ini X yang pertama dulu X-nya 8 Mu-nya 8 Dibagi 5 Z yang pertama adalah 0 Kemudian untuk X yang kedua Z kedua adalah X min mu X2 ya Ini X1 8,6 Kurangi 8 Dibagi 5 Hasilnya adalah 0,12 Jadi kita tadi diminta mencari nilai peluang X antara 8 dan 8,6 Ini menjadi peluang Z-nya berada di antara 0 dan 0,12 Ini pun setelah kita transformasi Mu-nya menjadi 0 Dan Z disini menjadi 0,12 Oke, bagaimana cara menghitung ini Dan supaya kita bisa menggunakan tabel Z Oke, daerah yang diarsir Kita fokus ke daerah yang diarsir Pertama, kita bisa mencari Luas daerah yang ini dulu Yang ini Ini nilainya adalah Peluang ketika Z-nya kurang dari 0,12 Kemudian nanti hasilnya Kita kurangi dengan Daerah yang ini Yang tidak diarsir sebelah sini Sehingga nanti sisanya adalah Luas daerah yang kita inginkan Yang diarsir berwarna oranye Sementara luas yang kuning ini adalah Peluang Z kurang dari 0 Oke, ini berarti karena Kedua statement ini sudah Bentuknya sudah Z kurang dari Kita sudah bisa menerapkannya Ke tabel Z Oke, Z kurang dari 0,12 Ini Oke, 0,5478 Dan untuk Z kurang dari 0 Tepat ada di pojok sini 0,500 Hasilnya adalah 0,0478 Ini untuk contoh soal yang Upper tail Sekarang kita coba yang Lower tail Masih dengan nilai Mu dan standar Deviasi yang sama Mu nya 8 Kemudian X nya berada di antara 7,4 X nya berada di antara 7,4 Dan X sama dengan 8 Jadi Area yang diminta adalah Yang ini Kita ingin menghitung Luas daerah ini Oke, seperti biasa Kita distribus Kita transformasikan dulu Maaf Ini X1 Berarti ini menjadi Nilai Z1 Sama dengan X1 Min Mu Dibagi Sigma X1 nya adalah 7,4 Kurangi Mu nya 8 Dibagi Sigma 5 Kita dapatkan Min 0,12 Kemudian Untuk nilai X2 Nilai Z2 Adalah X2 Min Mu Dibagi Sigma 8 8 Kurangi 8 Dibagi 5 Ini 0 Jadi tadi Peluangnya Kita diminta Mencari Peluang X Antara 7,4 Dan 8 Setelah Ditransformasikan Ini menjadi Z Berada di antara Min 0,12 Dan 0 Caranya Kurang lebih Sama seperti tadi Berarti Kita menghitung dulu Luas area ini Luas area ini Adalah Peluang Z Kurang dari 0 Kurangi Area yang ini Peluang Z Kurang dari Min 0,12 Oke Sama dengan Untuk Z Kurang dari 0 Nilainya Adalah 0,500 Dan untuk Z Kurang dari Negatif 0,12 Oke Ini ya 0,12 Ini 0,45 22 Hasilnya Adalah 0,0478 Sekian Untuk Video Kali ini Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa